Intro Bentuk penjagaan wanita terhadap amanah Allah SWT terhadap suaminya Disebutkan oleh para ulamak dengan beberapa hal ketika suaminya tidak ada di rumah Yang pertama dia menjaga kehormatan dirinya Jadi ini kalimat yang umum Artinya dia akan menjauhi segala hal-hal yang dapat menghilangkan kehormatannya Dia akan menjaga dirinya untuk tidak membuka pintu-pintu perzinaan Pintu-pintu yang akan menjurumuskan dia ke dalam maksiat-maksiat Apalagi di zaman Nau ini Dia tidak keluar dari rumah Tetapi dia tidak menjaga kehormatannya Kenapa? Karena medsos jadi Dia membuka hal-hal yang itu merusak daripada kehormatannya Yang mana kalau ada suami di sampingnya dia tidak berani melakukan itu Dia tidak berani melihat yang demikian Menjaga kehormatan dirinya Ini kalimat yang umum Baik di luar rumah atau di dalam rumahnya Karena terkadang hal-hal yang dapat merusak kehormatan seorang wanita Itu tidak hanya di luar rumah Apalagi di akhir zaman ini Fitnah di dalam rumah dengan adanya gate-gate ini Tidak kalah bahayanya Dengan kerusakan yang ada di luar rumah Pas ada suami Masya Allah Sering dengar kajian di dalam rumah Nonton kajian-kajian yang Bermanfaat Begitu suami tidak ada Yang ditonton Senetron Korea rupanya Ini tidak menjaga kehormatan dirinya Ketika suami tidak ada Di sisinya Dari pagi sampai sore Habis waktu di medsos Bukan untuk membaca Al-Quran Belajar Mengurus anak-anak Membersihkan rumah Dan seterusnya Yang kedua kata para ulama Menjaga suami ketika suami tidak ada pada hartanya Pada hartanya Dimana dia tidak membelanjakannya Kecuali kepada sesuatu Yang bermanfaat Yang ketiga Adalah menjaga Auladih Auladahu Anak-anaknya suami Yang itu juga merupakan anak dia Atau anak tirinya Artinya dia perhatian sama anak-anaknya Bukan hanya ketika ada suami Di sisinya Apakah anak dia bersama suami Atau anak suaminya Dari selain dirinya Bahasa lainnya Anak-anak tirinya Dia menjaga anak-anak tirinya Dia perhatian sama mereka Dunia dan akhirat mereka Yang keempat Dia menjaga rumah suaminya Dengan dia menjaga kebersihan Tidak melakukan hal-hal di dalamnya Yang tidak disenangi oleh suaminya Atau Dia tidak akan memasukkan orang-orang Kedalam rumahnya Kecuali dengan izin suaminya Dan izin suami itu Apakah secara langsung dia minta izin Atau secara oruf Dia maklumi Bahwa kalau orang yang ini masuk Walaupun tidak diminta izin ke suaminya Suaminya rizu Misalkan kerabatnya Atau teman akrabnya Walaupun tetap lebih baik Untuk dia meminta izin Apalagi yang masuk ke rumahnya Lawan jenis yang bukan Mahram Dari kerabatnya Nah disini terkadang Sebagian wanita dilema Suami tidak ada di rumah Sepupu laki-laki datang Tidak kita inapkan di rumah Tidak enak Nah ini harus Benar-benar seorang wanita Bijak Dalam menyikapinya Dia minta izin ke suaminya Dan dilihat Ini orang datang dengan siapa Kalau dengan sendirinya Berarti tidak boleh Karena akan terjadi Kaluat Dan seterusnya Begitu juga teman-temannya Dari kaum wanita Ketika ingin dia bawa Ketika mereka ke rumahnya Dan suaminya tidak ada Maka kewajibannya adalah Minta izin kepada suaminya Maaf bang Ini ada teman Nanti Umahat Nanti sore Mau main-main ke rumah Apakah boleh Adik terima mereka Kalau suami bilang Boleh tidak apa-apa Ya dia Sampaikan Kalau suaminya tidak mengizinkan Ya tidak perlu dia ngambat Insya Allah banyak hikmah Di balik itu Insya Allah banyak hikmah Di balik itu Ini bentuk pejagaan seorang wanita Terhadap suaminya Ketika suaminya Tidak ada di sisinya Tidak ada di sisinya Tidak ada di sisinya Terima kasih telah memiliki Terima kasih.